Selanjutnya, sedara polisi menangkap seorang kakek yang melakukan kejahatan seksual terhadap empat orang anak di Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku juga sempat mengancam korban agar tidak menceritakan aksi kejahatannya kepada orang tua mereka. Satuan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Tabes Palembang menangkap pelaku di rumahnya di Jalan Jaya, Palembang. Pelaku yang berusia 63 tahun ini ditangkap setelah polisi mendapatkan laporan dari orang tua korban. Sejauh ini, diketahui ada empat bocah yang menjadi korban kejahatan sang kakek. Pelaku menjalankan aksinya dengan modus memberikan makanan dan uang jajak. Pelaku sempat memberikan ancaman kepada para korbannya, namun demikian dua dari empat korban menceritakan kejahatan sang kakek kepada orang tuanya. Hingga akhirnya, kasus ini pun dilaporkan ke Mapo Restabes Palembang. Atas kejahatannya, pelaku dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman penjara di atas lima tahun. Nah, tengasnya ya, Pak. Dia membujuk korban ya, membujuk korban. Kalau ini dibujuk-bujuk lah, dikasih makan, dikasih ini, diajak main-main. Nah, sebelumnya itu dia melakukan aksi bucak bulan yang diluar korban. Untuk apa, Pak? Untuk pedofil, kita akan tes kejiwaan secara fisiko, karena memang rata-rata korban ini anak-anak semua.